Baik, terima kasih. Pada saat ini kita akan kuliah tentang decrement logaritma yang masih merupakan pokok bahasan daripada detara terhadap pentingan. Kuliah ini diselenggarakan di Prodi Teknik Mesin S1 di TNI. Dengan dosen saya sendiri, Yohanes Agus Jaya Tud. Decrement logaritma itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk menyuguhkan pengurangan amplitude pada getaran terhadap dengan. Kalau kita lihat pada grafik getaran pipas terhadap ringan, kita tahu amplitude-nya itu semakin lama akan semakin kecil dan pada suatu waktu tertentu dia akan nol atau kembali ke titik setimbang. dan kita tahu bahwa penyelesaian atau grafik daripada perdampingan itu secara matematik tentunya adalah X fungsi T sama dengan C dikarengan T berpakat min seta omega Nt sinus omega Nt di taklah pesi. Pada saat T1, pada saat T1 kita beri nama simpangannya X1. Oke, simpangannya atau amplitude-nya X1. Jadi pada saat T1, di mana T1 ini adalah waktu ketika amplitude-nya maksimum atau di titik puncak. kemudian di saat T1, ini X1 bentuk, bentuk matematika ini T-nya ini dibah T1, T-nya di sinus juga dibah T1. Pada saat T2, ampli tuduhnya juga di puncak juga, di ampli tuduh, maka simpangannya kita namakan X2. bagaimana pada persamaan ini T-nya diganti T2, T-nya di sini T2 dan X, pada saat T2 nilainya X2 besar. Nah, kita tahu bahwa T2 minus T1 itu adalah periode atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu penimbang, itu periode Td. Kita lihat pada posisi puncak ini ya, pada posisi puncak, baik di T1 maupun T2, pada posisi puncak itu nilai sinus, baik itu sinus omega N di T1 plus mesi maupun sinus omega N di T2 plus mesi, itu nilainya pasti sama dengan satu. Jadi pada pada kondisi di titik puncak, itu sinusnya satu, sehingga sinus omega N di T1 plus mesi sama dengan satu, akibatnya X1 tinggal ini saja. X1 artinya X1 ini nilainya sama dengan C dikalikan E berpangkat min Z omega N T1. Dan X2 di X2, karena sinusnya ini pasti sama dengan satu, di titik puncak ya, mas ya, maka X2-nya tinggal ini saja. C dikalikan E berpangkat min Z omega N T2. Di X1 maupun di X2, di puncak ini, sinusnya pasti sama dengan satu, ingat grafik sinus. Grafik sinus itu kan begini ya, satu, turun, ben satu, naik lagi turun, satu, jadi di titik puncak, sinusnya pasti sama dengan satu. Jadi X1 dan X2 bisa ditulis tinggal X1, CE berpangkat min Z omega N T1, dan X2 sama dengan CE berpangkat min Z omega N T2. Kalau kemudian, kalau kemudian X1 itu diperbandingkan dengan X2, X1 dibanding X2, atau X1 dibagi X2, maka sama dengan CE berpangkat min Z omega N T1, dibagi dengan CE berpangkat min Z omega N T2. Tentu saja kita tahu bahwa CE-nya sama, kita corek saja, sehingga tinggal ini E dan yang sebelah E. Ini di atas, ini di bawah, lihat. Kalau kemudian kita tulis, yang ini kita tulis di atas semua, maka yang E berpangkat minus, kalau dinaikkan menjadi positif. Jadi X1 dibagi X2, sama dengan E berpangkat min Z omega N T1, dikalikan E berpangkat positif Z omega N T2. Kalau di bawah negatif, dinaikkan ke atas, jadi positif. Nah, X1 dibagi X2, itu kan amplitude di T sama dengan 1 dibanding amplitude di T sama dengan 2. Kalau misalnya, yang ini kita jadikan 1 saja, maka kita bisa tahu bahwa E berpangkat min Z omega N kali T1, dikalikan E berpangkat Z omega N T2. Itu, kalau pangkatnya dijadikan 1 kan tinggal E, ini ada yang sama, Z omega N, sama itu tulis itu. T2-nya positif, T1-nya negatif. Jadi tinggal begini saja, ini sama, Z omega N, ini ada Z omega N, jadi kita tulis E berpangkat Z omega N. Dikalikan, ini T2-nya positif, tulis di sini, positif. T1-nya negatif, tulis di sini. Jadi bentuk yang ini menjadi ini. Semakin sederhana ya. Kalau diteruskan, Kita tahu tadi, T2 dikurangi T1, itu sama dengan Td atau periode. Periode, karena ini terdam, maka periode terdam, gitu ya, Td. Karena ini kan getaran terdam, maka periode-nya adalah periode terdam. Jadi T2-nya T1 sama dengan Td, gitu ya, dari sini. Dan kalau ini diteruskan, gitu ya, Maka didapatkan, Kalau yang kiri itu saya logaritma berpangkat E, basis E, atau LON. LON ya, jadi saudara ingat lagi di matematika, LON itu ada logaritma berbasis E. Log E. LON. Kalau yang di kiri dikasih LON, Maka yang di kanan juga harus dikasih LON. Maka LON X1 dibagi X2, Sama dengan LON E berpangkat Z omega N Td. Kalau LON X1 dibagi X2, Kita sebut dengan DILTA, Atau Dekrimen Logaritma. Ini DILTA. Jadi, ini DILTA, Dekrimen Logaritma. Kemudian, LON E berpangkat Z omega N Td, Itu kita tahu sama dengan Z omega N Td. Jadi, kalau LON E berpangkat X, Mesti sama dengan X. LON E berpangkat A, Sama dengan A. LON E berpangkat Z omega N Td, Sama dengan Z omega N Td. Sehingga dengan demikian, Bila keduanya itu disatukan, Juga dengan DILTA, Maka kita dapatkan, Kalau begitu, Dekrimen Logaritma, Sama dengan Z omega N Td. Jadi, Itu adalah Dekrimen Logaritma. Jadi, Dekrimen Logaritma, Sama dengan Z omega N Td. Kalau ini, Saya pilih nomor 1 gitu ya. Dan misalnya, Kita, Di dalam putaran, Karena ada namanya, Frekuensi Alami Terdam ya. Biasanya disebut dengan omega. Sekarang kita pakai F. Kalau omega itu, Satuannya radian berdetik, Kalau F itu H. Dimana hubungannya adalah, F sama dengan, Omega per 2 pi. Jadi, Kita tahu, Frekuensi itu sama dengan, Seperperiode. Jadi, Kalau frekuensi Alami Terdam, F D, Tentu sama dengan, Seper Td. Kita ingat tadi, Td itu adalah ini. Maka, Omega di, Frekuensi Terdam, Di frekuensi, Maksudnya ini frekuensi Alami Terdam, Ke 2 pi F D, Atau, 2 pi dibagi, T D. Ini mestinya, N D ya, Saya rawat. Tapi, Oke lah, Kalau ini disebut, Frekuensi Alami Terdam. Kita tahu, Bahwa, Frekuensi Alami Terdam, Itu, Sama dengan, Frekuensi Alami, Dikalikan akar, Satu, Min Zeta Quadrat. Maka, Dengan demikian, 2 pi, Dibagi Td. Itu ya, 2 pi, Dibagi Td, Sama dengan, Omega N, Dikalikan akar, Satu, Min Zeta Quadrat. Tahu, Kalau diteruskan, Kita dapatkan, Seperti Td. Sama dengan, Omega N, Akar, Satu, Min Zeta Quadrat, Dibagi 2 pi. Kemudian, Kita tahu, Kalau begitu, Maka, Td, Atau, Perode, Itu, Dibalik saja, 2 pi, Dibagi, Omega N, Kali Satu, Min Zeta Quadrat. Misalnya, Ini kita sebut, 2, Yang kita di, Satu, Kalau kemudian, 2, Dimasukkan ke, Satu, Itu ya, Maka, Kita dapatkan, Jadi, 2, Dimasukkan ke, Satu, Berarti, Td-nya, Diganti dengan, Kita dapatkan, Zeta Omega N, Dibagi 2, Omega N, Kali akar Satu, Min Zeta Quadrat. Ini, Dekrimen Logaritma. Eh, Kalau kemudian, Karena Omega N, Ini sama, Itu ya, Nama, Corek saja, Itu, Maka, Dekrimen Logaritma, Sama, 2 pi Zeta, Dibagi akar Satu, Min Zeta Quadrat. Itu ya, Atau, Kalau kemudian, Kita, Teruskan gitu, Kalau begitu, Zeta, Atau, Damping Rasio, Itu bisa, Sama dengan, Dekrimen Logaritma, Dibagi 4 tipa terat, Ditambah, Dekrimen Logaritma Quadrat. Model Matematik ini, Bisa dipakai, Untuk, Mengukur, Damping Rasio, Sebuah Sistem. Jadi, Misalnya, Sistem itu, Kita, Kita, Beri, Sinyal, Atau, Kita, Kukul, Kemudian, Damping, Kita, Kita, Bisa, Mengukur, Amplitudo, Pada saat, T1, Dan, D2, Kemudian, Dihitung, Dekrimen Logaritma, Dengan, LON, X1, X2, Maka, Akan, Ketemu, Damping, Resio, Contohnya, Contohnya, Ini, Bicara, X1, X2, Misalnya, X1, X2, 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 X1, X2, 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 Maka, X2, 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 Oke, baik. Demikian kuliah untuk dekrimen lukaritman.